Ya, pemerintah timnas Indonesia sudah bersiap menjalani laga kandang perdana di babak ketiga kualifikasi Pela Dunia 2026, Zona Asia. Pelatih Sintayong memastikan skuad Garuda dalam kondisi prima. Skuad Garuda kembali menjalani latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada minggu malam. Dalam sesi latihan kali ini, para pemain terlihat sangat antusias dan bersemangat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan, para pemain dalam kondisi yang cukup prima. Meski tidak bisa dipungkiri, skuad timnas mengalami kelelahan setelah bermain melawan Arab Saudi dan langsung bertolak ke Jakarta untuk persiapan menjamu Australia. Terkait pertandingan kontra Australia, Sintayong berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal, yakni kemenangan. Yang meminta kepada para pemainnya untuk mewujudkan harapan tersebut. Kuwujudkan, Brussels Mergion Liquid YurЕТ ata bertindakonden macamInaknya 2014, flame yang pertama kita singaman pariuli kelingat law 인면�uber. Kuwujudkan, Kuwujudkan, Kuwujudkan ve Kuwujudkan, 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 Diketahui timnas Indonesia menempati peringkat 4 klasemen sementara grup C dengan satu poin berkat hasil imbang satu-satu di kandang Arab Saudi. Sementara secara mengejutkan, Australia dikalahkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri pada laga perdana. Dari Jakarta, Ramarhanu, Jurnalis NTV melaporkan.